Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudara Salam sejahtera untuk kita semua Besar harapan Kita semua ada dalam keadaan baik Sehat walafiat tanpa kurang satu apapun Bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini Dari kitab Esther pasal 9 ayat 22 Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya Bapak Ibu Mari kita berdoa Benar Tuhan bahwa firmanmu itu satu-satunya pelita bagi kaki kami Dan terang bagi calon kami Karena itu layakkanlah kami untuk bersekutu denganmu melalui kebenaran firmanmu Saat ini sebelum kami melakukan seluruh aktivitas harian kami Rekudusmu akan menolong kami Memahami, menerima, dan melakukan kebenaranmu ini Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Firman Tuhan berbunyi demikian Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya Dan dalam bulan itulah dukacita mereka berubah menjadi sukacita Dan hari perkabungan menjadi hari gembira Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita Dan hari untuk antar-mengantar makanan Dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin Amin Untuk pembacaan firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Hari Raya Purim adalah hari raya Yang dirayakan oleh umat Yahudi setiap tahunnya Hari raya ini dikemas seunik mungkin Bukan hanya mereka melakukan jamuan makan bersama Atau berpesta pora Tetapi lebih dari itu Mereka juga mengantarkan makanan Kepada orang-orang yang tidak punya makanan Bersedekah bagi orang-orang miskin Lalu apa yang melatar belakangi Sehingga orang Yahudi melakukan Merayakan hari raya Purim ini setiap tahun Bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban Bapak, Ibu, Saudara-saudara Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya Bahkan pasal-pasal sebelumnya Dari kitab Esther Kita akan melihat dan menyaksikan Bagaimana perjuangan umat Yahudi Pada saat itu Bagaimana Tuhan boleh meloloskan mereka Dari sebuah malapetaka besar Ketika Haman Merancangkan kejahatan bagi mereka Tuhan meloloskan mereka Melalui ratu Esther Dan inilah ia memotivasi umat Yahudi Sehingga setiap tahunnya Mereka merayakan hari raya Purim Hari Dimana mereka Menyatakan rasa syukur mereka dihadapan Tuhan Dengan cara Bersedekah Bagi orang-orang miskin Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih Mari kita merenung sejenak Ada berapa kali Tuhan meloloskan kita Dari malapetaka Ada berapa kali Tuhan menjawab Kegelisahan kita sampai saat ini Hanya ketika kita Berani untuk mengingat-ingat dan merenung Perbuatan Tuhan dalam hidup kita Bapak, Ibu Rasa syukur itu akan lahir Dari kehidupan kita Tidaklah berlebihan Kalau saya mau katakan Mari Sedikit mengintip Cara hidup Orang Yahudi dalam Merespon Kedahsyatan kasih Tuhan Kalaupun orang Yahudi Melakukan Hari Raya Purim Atau merayakan Hari Raya Purim Sekali setahun Bersedekah Mungkin tidaklah berlebihan Bapak, Ibu Kalau saya mau katakan Mari kita menjadikan sedekah itu Sebagai gaya hidup kita Juga sebagai tanda ucapan syukur kita Dalam kita Merefleksikan kasih setia Tuhan Dalam hidup kita Dalam hidup kita Mungkin Bapak, Ibu Yang pertama muncul Dalam hati pikiran kita Ketika kita mendengar Kata sedekah Mungkin yang pertama muncul Dalam hati pikiran kita adalah Membagikan materi Dan lain sebagainya Tidaklah salah Itu juga memang adalah Sebuah tangguh jawab moral kita Di hadapan Tuhan Untuk saling berbagi Apalagi di tengah-tengah Situasi kondisi Pandemi COVID-19 Yang sudah hampir 8 bulan Bukanlah hal yang keliru Ketika kita terus saling mengingatkan Untuk berbagi Sekecil apapun itu Tetapi sama katakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara Bersedekah itu juga Boleh berupa senyuman Bagi sesama Sebab tak dapat kita Pungkiri Bapak, Ibu Bahwa Membuang senyum pun Kepada sesama Kadang terlalu sulit Untuk kita lakukan Bersedekah Bisa saja dalam bentuk Mengalirkan ilmu bagi sesama Bersedekah Bisa saja kita lakukan Dalam bentuk Mengangkat derajat sesama Berani mengucapkan Kata terima kasih kepada sesama Minta tolong Minta maaf Sekalipun mungkin Dalam Banyak Latar belakang kita Lebih Di atas dari mereka Tetapi Tidaklah salah Kalau kita Selalu memposisikan diri Lebih dibawa Atau setidaknya Sejajar dengan mereka Mengangkat derajat sesama Bapak, Ibu juga adalah bagian Atau salah satu cara Dari kita bersedekah Bagi sesama Bersuka cita bersama Bersuka cita bersama dengan orang yang bersuka cita Menangis bersama dengan orang yang menangis Juga adalah cara kita untuk menyatakan sedekah Bagi sesama Bersedekah Itu punya energi yang positif Bapak, Ibu Yang dapat membuat hidup kita akan semakin bersuka cita di hadapan Tuhan Kan itu jangan pernah menganggap sedekah itu sebagai sebuah beban Tapi jadikanlah sedekah Sebagai Aktifitas kita Atau gaya hidup kita Setiap saat Mulailah dari kelompok sosial terkecil Yakni keluarga Bersedekah bagi anak-anak Bersedekah bagi orang tua Bagi saudara-saudara Saling menghargai Saling menghormati Bertutur kata yang baik Juga adalah bagian dari sedekah Maka percaya Dari kelompok sosial terkecil Yakni keluarga Akan lahir Sedekah-sedekah besar Bagi sesama Selamat pagi Bapak, Ibu Tuhan memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur untuk kebenaran firmanmu Pagi ini Tuhan Biarlah oleh roh kudusmu Kami akan diubahkan oleh kebenaran firmanmu ini Sehingga kami akan menjadikan hidup kami Sebagai saluran berkat Bagi sesama Apapun yang kami miliki Sekicil apapun yang kami miliki Tidak ada alasan bagi kami Untuk tidak bersedekah Sebab bukankah Tuhan Sudah lebih dulu Memberikan Segala Yang terbaik Bagi kami Terima kasih Tuhan Ampuni dosa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih 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 Terima kasih